Intro Kali ini saya berkesempatan untuk bertabu di rumah sosok perempuan hebat yang menjalankan perannya sebagai seorang istri, ibu rumah tangga dan juga sekaligus pejabat daerah yang sangat dekat dengan warganya. Siapa nih kira-kira beliau? Penasaran kan? Ikuti selengkapnya ya di VV Akhir Ramadan. Ini nih sosok perempuan hebat yang sudah saya spill di awal tadi ya. Wali kota Semarang yang mencetak sejarah juga nih Pemirsa. Wali kota perempuan pertama di kota Semarang. Ibu Hefearita Gunar Yanti Rahayu atau yang akrab disapa sebagai Mbak Ita. Ini juga di tulisannya, dapur Mbak Ita. Buka 24 jam loh. Alhamdulillah nih saya berkesempatan di bulan Ramadan ini, maaf ya Mbak Ita mengganggu sahur-sahur. Nggak apa-apa Mbak. Saya mau bantuin masak nih disini dan juga nanti mau ikut sahur bersama dengan Mbak Ita dan keluarga. Mbak Ita masak apa sih ini? Saya masak Mbak yang simple-simple aja karena kan kalau namanya sahur itu mata ini kan nggak bisa full seratus. Masih ngantuk-ngantuk gitu ya. Masih ngantuk-ngantuk. Jadi kebetulan kan kalau kota Semarang ini terkenal dengan Bandung Presto. Wah mantap enak kali itu Mbak Ita. Makanya terus saya nanti buat Bandung Presto yang dikasih telur, di dadar gitu, apa dikocok gini terus dimasukkan. Dilumurin ya dengan telur. Boleh saya bantuin ya Mbak Ita ya? Ya boleh-boleh Mbak. Tapi sembari kita masak-masak juga nih disini punggir saya. Jadi ini dikocok-kocok ya. Oke, saya bantuin Mbak Ita. Terus telur dadar Mbak, telur dadar ini kan juga makanan yang mudah juga tapi juga bergisi. Kemudian yang saya ini juga lagi panen Mbak. Saya kan punya ini kebun ya, kecil lah urban farming istilahnya. Jadi terongnya ini saya panen sendiri. Kemudian ada kacang panjang loh Mbak. Kacang juga sendiri hasil kebun ya. Betul. Terus ada tomat. Kemarin kita panen ya Mbak Ita. Ini juga kacang panjang. Kemudian ini ada tomat. Ini untuk sambal. Oke, lengkap. Jadi kalau saya punya sambal ini mungkin berbeda dengan banyak orang. Jadi saya nggak biasa kalau mungkin banyak orang kalau buat sambal ini kan. Digoreng tomatnya. Nah, saya nggak. Jadi ini saya buat nanti di ulep sendiri. Langsung deh Mbak Ita kita proses ya masakan ya. Boleh, boleh. Berbincang ya Mbak Ita. Mbak Ita gimana sih rasanya Mbak? Jadi wali kota baru dilantik loh ini Pupilsa. Baru banget. Sebelumnya wakil wali kota. Sebelumnya banget malah profesional, banker, di mining. Kemudian menjadi wakil wali kota. Dan alhamdulillah per Januari ya Mbak. Ya, per 30 Januari. 2023 dilantik sebagai wali kota sumar pertama perempuan. Selamat sebelumnya Mbak. Mbak Tunun Mbak. Kita Mbak Tunun. Bagaimana Mbak Ita bisa disampaikan nggak keluarga Semarang dan juga Indonesia nih? Spirit sebagai seorang perempuan saya ikut bangga sebagai seorang perempuan ya. Ya, tentunya kalau kita sebagai perempuan ini kan bisa lebih tahu ya tentang bagaimana perempuan-perempuan ini untuk bisa menjadi seorang ibu rumah tangga. Tapi juga bisa membantu ekonomi khususnya keluarga. Karena apapun kita, kayak saya nih Mbak, walaupun sudah punya satu amanah gitu ya jabatan gitu ya. Tapi kan tetap harus punya, harus menjadi ibu rumah tangga juga. Nah, kemudian tentunya kalau saya, mungkin karena saya kan sebelumnya wakil wali kota Mbak, jadi sudah paham, sudah tahu apa sih yang menjadi, menjadi tugas mana yang harus ditingkatkan, kemudian mana-mana yang pada saat program kemarin belum selesai dengan Pak Hendy ya. Sehingga ini kita lakukan percepatan-percepatan. Diteruskan ya Pak. Diteruskan. Yang sudah ada berjalan program-program berjainya. Tugasnya ini kan masih banyak juga, apalagi pada saat sekarang ini kan mulai bangkit lagi dari pandemi COVID-19. Betul, selama 2020. Ya, jadi banyak hal yang mesti menjadi PR-PR, utamanya adalah masalah kesejahteraan masyarakat. Nah, ini pasti akan dibaguskan ya untuk kota Semarang oleh wali kota Mbak Ita. Sampai Ita kalau gitu boleh sambil kita goreng ya. Ya, goreng ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Betul, saya cuma bantuin dikit-dikit doang semuanya Mbak Ita. Nah, Bapak lagi di luar kota ya Mbak Ita ya? Iya, lagi di luar kota. Karena kan namanya anggota dewan, banyak kegiatan. Apalagi kan ini mau lebaran ya, jadi pasti lihat infrastruktur. Nah, akhirnya bersama Mas Juwan dan juga Mbak Ita di sini. Kita mau makan sahur di sini. Tapi Mbak Ita, sebelumnya nih Mas Juwan juga ngeliatnya gimana sih punya mama, sosok seorang Mbak Ita yang juga wali kota, tapi juga tidak melupakan prannya sebagai seorang ibu. Jadi mama yang bisa mencetak generasi penerus bangsa, dokter, spesialis, kumlot loh. Oh, susah itu. Gimana Mas Juwan? Mungkin sekarang lebih banyak saudaranya ya. Karena kan pertama punya mamah saya, sekarang mamahnya kota Semarang. Wah, Masya Allah. Jadi ya bangga, tapi juga selalu mengingatkan mamah dan ya berusaha jadi salah satu kanal komunikasi sama teman-teman juga. Jadi teman-teman ada masukan apa, saya juga bisa sampekan dengan teman-teman langsung juga. Jadi kita ada diskusi juga. Dari seorang bengkir menjadi penjabat daerah wali kota Semarang, gimana Mbak Ita? Ya sebenarnya sih sama juga ya Mbak, cuman kan caranya kita bekerja tuh voksinya, kemudian kegiatan-kegiatan ini berbeda. Tapi sebenarnya kan sama juga yaitu melayani masyarakat. Kemudian memang yang berbeda ini kan masalah hanya aturan-aturan saja gitu. Dan juga mungkin skopnya yang kalau dulu hanya perbankan saja, kalau sekarang ini kan bisa dari berbagai masalah, dari segala masyarakat ini kan lebih-lebih bervariasi dibanding kalau kita di bank gitu. Tapi sebenarnya juga sama pulang, bahkan dulu kalau di swasta itu bisa kalau pulang membangunkan ayam tidur Mbak. Karena kalau namanya pas tutup buku, zaman dulu kan belum ini kan online, masih manual. Jadi kalau ada selisih satu pera aja udah harus nyari semuanya. Tapi ya semua sama sih Mbak. Seorang Mbak Ita, lebih memilih mana kalau misal-misal memilih Mbak? Profesional, bengkir, mining, atau wali kota? Ya sebenarnya kan berbeda-beda ya Mbak. Jadi kalau saya pada saat dulu mungkin masih muda gitu ya, masih bisa, wah macam-macam semangat gitu. Tapi pada saat sekarang ini kan sudah mulai umur gitu ya. Jadi saatnya kita melayani, mengabdi kepada masyarakat seperti itu. Nah sempat kita dilanjut makan sahur Mbak Mirsa, kemarin saya sempat beberapa waktu lalu sempat mengikuti kegiatan dari Mbak Ita. Yang ada di polder juga ya Mbak. Di apa tuh? Gebiar? Polder Tawang. Gebiar Polder Tawang. Nah mau lihat kan ya itu ketika sebelum Ramadan kemarin. Kita ikuti ya Mbak Mirsa ya. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke 476 kota Semarang, ribuan warga ikut datang dan ikut memeriahkan acara yang diadakan di polder Tawang. Ada beberapa rangkaian yang dilakukan selama acara tersebut. Di antaranya ada pelepasan fun run, pelepasan komunitas Vespa yang akan berkeliling mengitari kawasan kota lama, dilanjutkan dengan seremonial acara, pemberian sertifikasi halal, lomba memancing, lomba memasak hasil urban farming, lomba memasak olahan ikan dan lomba masak resep menu stunting. Ini dia, ini adalah masakan yang mudah, murah didapat dan bisa dinikmati oleh seluruh keluarga. Banyak vitamin, banyak gisinya, memenuhi gisinya karena higienis. Ada tempe, ada ikan lele, ada sayurnya. Ini ada untuk ibu hamil. Bikin sehat. Jadi ibu-ibu semua ini adalah arahan dari sama jusnya jambu. Ini kan juga banyak ya, tinggi seratnya, tinggi apa untuk menambah darah ya, tensi darah. Darah ini bisa menjadi makanan yang sehat untuk ibu hamil sehingga putranya yang dilahirkan tidak akan stunting. Insya Allah sehat-olah pihak semuanya ya ibu. Empat sehat, lima sehat, tinggal tambahin susu ya. Iya. Tegungan sehat lagi dong untuk Mbak Ita, ikut Waliwota tercinta. Ini siapa yang ngicipin, Mbak Ita? Ini boleh nanti. Monggo, ibu-ibu. Masih di cilademi sama Mbak Ita langsung loh ya. Terima kasih saya cipin. Iya. Monggo, Pak. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Pak, kok nasi aja sama lo-nya, Pak. Halal, Pak. Halal. Halal, Pak. Ini sudah sertifikasi halal. Pasti halal ya pemirsa ya. Ini enak, Pak. Nah ini enak. Enak, Pak. Enak bener. Masya Allah enak bener. Oke, kita bergeser ya. Wali Kota Semarang. Hefearita Gunar Yantirahayu atau Mbak Ita punya cara tersendiri membuat cantik Kota Lama Semarang. Untuk mengembangkan kawasan Kota Lama, Mbak Ita menerangkan jika pihaknya mengangkat konsep Living Heritage. Harapannya adalah jika Kota Lama Semarang berkembang, perekonomian masyarakat juga akan meningkat. Sekarang untuk yang Semarang Kreatif Galeri, itu masih di area Kota Lama juga, Mbak Ita. Jadi itu adalah salah satu pemanfaatan, Mbak. Mbak, kami kan melihat pada saat itu selain memperbaiki infrastruktur, tapi kan kalau sudah dibedain, sudah dibagusi, di make up. Tapi kalau tidak tidak diberi tambahan aksesoris gitu. Betul, betul. Tidak bagus ya, Mbak. Ya, tahu mungkin tidak, jadi tidak banyak manfaatnya. Sehingga pada saat itu saya melihat ini adalah salah satu gedung yang miliknya Telkom. Oke. Ya, pada saat itu hanya dipakai untuk gudang saja, Mbak. Sayang banget. Terus akhirnya ini mungkin juga merupakan satu cikal bakal, Mbak. Jadi itu kami izin dengan Telkom, kemudian kita istilahnya kalau namanya sama-sama pelat merah, jadi pinjam pakai gitu ya, Mbak. Kemudian kita, waktu itu saya punya ide gitu ya. Ya, lihat-lihatlah di banyak galeri-galeri gitu, kemudian saya minta. Jadi kan kalau kita pinjam pakai, gedungnya bukan milik kita, kita tidak boleh membangun dengan uang kita, Mbak. Betul, betul. Uang APBD gitu, sehingga saya mencari CSR. Ini ada perbankan, yaitu bank BNI yang membantu. BUMN ya? Ya, BUMN ini yang membantu merevitalisasi tempat itu. Ibu juga dulu dengar-dengar banker ya, Bu? Iya. Jadi, Pak Mirsa, makanya saya bingung, Ibu ini tidak bisa nyapa, banker dulu ini. Banker iya, masak jago, Ibu Rumah Tangga jago, sebagai birokat juga, alik kontak. Kalau masak Ibu Rumah Tangga kan sudah kodrat, Mbak. Sebagai wanita, setuju, Bu? Betul. Apapun kita menjadi pejabat, menjadi seorang pengusaha yang sukses, apapun ini tetap kembali lagi kodratnya sebagai Ibu dan sebagai istri. Betul, oke Bu. Dan biasanya Ibu, istri atau perempuan ini suka sama yang cantik-cantik, tempatnya di galeri ini. Di galeri itu. Oke, kita mau menuju ke sana sekarang ya, Pak Mirsa. Jadi, galeri ini akhirnya kita buat. Dan pada saat mungkin banyak UMKM-UMKM yang mungkin ya, Mbak, belum dioptimalkan, dimaksimalkan, diperhatikan. Saya sudah lebih dulu membuat galeri ini dan itu juga hebatnya, sudah pernah dikunjungi Ibu Iryana. Waduh, Ibu Iryana Jokowi Dodo ya, ibu negara kita, Masya Allah. Beliau juga tentunya sangat tertarik ya, sangat mengapresiasi ya. Iya, betul, Mbak. Ide dari Ibu Wali Kota kita, Mbak Itani. Sudah dekatkah, Bu, sama lokasinya? Oh, sudah tinggal kiri-kiri. Selain bangunannya yang unik, di Kota Lama juga terdapat Semarang Kreatif Galeri yang menjadi rumah bagi ratusan UMKM untuk menampilkan produk kreatif dan kerajinan dengan kualitas tinggi dari pengrajin terbaik di Kota Semarang. Assalamualaikum, Bapak. Selamat sejarah. Selamat sejarah. Selamat sejarah, Gizi. Dia namanya Pak Jack ya. Ya, saya Pak Jack. Ini Pak Aziz. Pak Aziz. Pak Ajin, disabilitas di Kota Semarang yang tergabung dalam impunan masyarakat inklusi Kota Semarang. Ini bagaimana, Pak, diberi wadah ini sama Mbak Itani? Wah, kita sangat senang sekali. Jadi kita sangat dihargai kalau orang Jawa itu di uang ke, artinya segala kreativitas dari teman-teman disabel itu diberi ruang, supaya masyarakat umum itu tahu. Saya sangat berterima kasih. Mumpung ada beliunya. Nah Pak Jek, karyanya apa Pak? Mengrajin apa Pak Jek dari rekan-rekan? Kalau saya memang membuat kayak kalung, saya juga membuat kaos, ada juga magren. Ya itulah salah satu bagaimana kita juga memfasilitasi karena apapun teman-teman semua ini kan juga masyarakat Kota Semarang yang mesti kita harus juga fasilitasi. Kalau Mas Aziz ini kacamata, kacamata ini. Karena hasil karyanya ini saya balikin ya Pak, untuk kalungnya cantik sekali kan. Limbahnya tempat kacamata ini. Limbahnya tempat kacamata. Tempat tisu, terus kita produk. Ini kayu, randa. Oke, jadi ini hasil karya Pak Aziz adalah limbah tempat apa Pak? Tempat tisu. Tempat tisu dibuat kerajinan seperti ini, kacamata, kemudian sandan. Limbah kayu, Mbak. Nah, limbah kayu. Limbah kayu. Oh iya iya. Limbah kayu. Jadi ini. Nama ini ya, tokonya ya. Brandnya. Ini ada kanan-kanan dari kami. Nah ini spesial. Ini ada Henning. Henning. Apa ini? Tiu Art Performance. Ya, yang penting kan di Henning ya. Henning. ID Management. Kalau Henning ini kita sudah berkarya. Betul. Masya Allah luar biasa. Saya ternyumbu rasanya. Luar biasa perhatian dari. Itu diberi khusus, Mbak. Untuk. Terima kasih. Iya. Karena ukurannya itu jendengar. Pak, saya pakai ya. Mantur Nuor. Sehat, sukses, semangat. Berkah selalu, Pak. Mantur Nuor. Nah, kayaknya enak nih kita duduk dulu ya, Mbak Ita ya. Alhamdulillah bisa duduk santai. Setelah jalan kemana-mana. Setelah keliling kota lama dan explore galeri kreatif. Kota Semarang. Sekarang kita sudah di area kulinernya ya sepertinya ya. Iya. UMKM yang khusus buat kuliner. Ada kopi Jawa juga nih. Kas Semarang. Ada snack-snack juga di sini. Ini juga semua produk dari UMKM kuliner. Kota Semarang, Mbak. Kota Semarang. Ini juga tentunya banyak diborong saya yakin. Sama wisatawan-wisatawan lokal maupun asing. Yang paling laris yang mana nih biasanya, Mbak Ita nih? Semuanya ya, Mbak. Semuanya ya. Karena ini kan berbacem-macem nih yang kita di sini. Ini ada jahe. Ini kan kalau untuk pas musim kemarin hujan. Kemudian juga malam-malam gitu. Anget-anget ya, Mbak. Pas banget, cocok. Kemudian ini juga ini semua sudah halal, Mbak. Sudah halal. Ada ini gula aren juga. Ini gula aren juga. Gula aren murni. Ini bagelan. Ini makanan kas juga kan? Berita ya. Ini Semarang juga, Mbak. Sertifikasi halal juga tadi sudah kita bahas di event sebelumnya ya. Kebetulan di area folder. Nah ini nih produk-produk yang sudah lolos QC. Begitu ya, Mbak. Dipajang di sini sudah ada logo halal. MUI packagingnya juga sudah bisa dilihat kan, Mbak Mirsa. Iya. So pretty. Sudah layak go international ini sepertinya ya, Mbak. Dan harganya juga gak berat-berat. Betul. Harganya ramah di kantong. Jadi silahkan monggo ya, diborong semuanya di sini. Jadi kami juga membuka, pelaku UMKM ini juga membuka diri saya support. Kami support oleh pemerintah kota Semarang. Ada pendampingan-pendampingan baik dari pemerintah kota Semarang maupun juga dari perguruan-perguruan tinggi. Dan PMKM ini juga akan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk bisa menjadi pendamping dari para pelaku UMKM ini. Berarti tidak dilepas begitu saja. Iya. Tapi terus didampingi secara bertahap secara kontinu ya, Mbak Ita. Ya harapannya ini juga bisa didiskusikan tidak hanya di area kota Semarang. Di galeri sudah diberikan fasilitas. Tapi juga bisa di retail-retail yang lain. Betul. Sampai ke internasional ya. Insya Allah, amin ya. Insya Allah. Karena kan seperti ini kan pastinya mamnya dijual di luar negeri, pasti harus kelihatan ada halalnya. Sudah trusted ya. Sudah bisa di export. Karena kan contohnya juga di negara-negara muslim gitu kan. Mereka selalu atau yang paling deket lah negara tetangga kita ini kan minta sudah ada sertifikasi halalnya yang harus masuk di sana Mbak. Jadi ini macam-macam Mbak ini. Ini kopi Jopas segala macam. Sudah lengkap di sini. Sudah siap didiskusikan ke seluruh masyarakat Indonesia ataupun dunia. Dan siap dibawa pulang ke Jakarta. Oh iya. Siap ya. Kita nanti bawa ya teman-teman semua. Oke Mbak Ita saya boleh ikut kegiatan lain lagi ya. Boleh Mbak. Nanti kita ke rumah Pelita. Jadi rumah untuk penanganan anak-anak stunting yang terintegrasi. Oke tetap bersama kami ya pemirsa di VVP Kompas TV bersama Mbak Ita Wali Kota Semarang. Terima kasih. Nah kemarin-kemarin kan saya juga sudah mengikuti nih kegiatan Mbak Ita yang melihat hasil UMKM-UKM. Masyarakat warga Kota Semarang yang dipajang di Semarang Creative Gallery yang ada di Kota Lama ya. Itu bagus banget. Ya. Bahkan yang lebih spesial lagi tuh ada hasil karya saudara-saudara kita yang disabilitas. Iya betul Mbak. Yang juga diberikan peluang. Iya. Nah itu nanti kemarin pokoknya keren banget ya Mbak. Apresiasi untuk Bu Wali kita nih. Terima kasih. Terima kasih. Pasti bangga lah punya mama kayak Mbak Ita. Iya. Dan juga kalau ngomongin makanan Pak Sertima sempurna, Mas Juwan nih jagonya Pak dokter kita. Dan Mbak Ita nih sebagai Wali Kota juga memberikan sosialisasi ya Mbak ya. Iya. Bagaimana masyarakat dari adik-adik kita yang kecil, umur 1, 5 tahun dan seterusnya dan juga dari hamil. Iya. Termasuk pencegahan stunting ya Mbak Ita ya. Termasuk yang remaja. Nah itu juga ada programnya di Rumah Kolita di Semarang Barat ya. Iya di Semarang Barat. Mbak Ita. Kita saksikan ya. Sembadi kita lanjut makan Mas Juwan. Silahkan. Sudah habis nih. Juwan udah habis nih. Nambah. Silahkan silahkan. Tuh Yeah. Tuh aufgeiyο bersambah. Tuh okei bitches. Halo adik-adik, Masya Allah sehat-sehat ya Mbak Ita ya, sehat ceria semuanya. Alhamdulillah. Rumah pelita ini memang untuk apa nih Mbak Ita? Jadi rumah pelita ini awalnya rumah ini adalah balai RW. Yang dulu pada saat Covid ini kan banyak tidak dimanfaatkan dan rusak semuanya. Nah kemudian pada saat ini kan memang yang menjadi penanganan program pemerintah ini kan adalah masalah salah satunya stunting. Nah di Semarang Barat ini kan sebenarnya pada saat awal ini sudah ada namanya Rumah Duta Revolusi Mental. Iya saya lihat di depan tuh misalnya tadi ya. Jadi itu untuk penanganan-penanganan terkait masalah ada billing, ada masalah KDRT dan sebagainya. Nah kemudian saya berpikir kita ini kan melihat banyak salah satu stunting ini kan selain masalah asupan disi tapi pola asuh. Dimana pola asuh itu salah satunya kayak kita-kita ini Mbak bekerja gitu ya sama kayak Bu Camat kan juga bekerja karir yang tidak mudah menitipkan anak-anak kita. Sehingga ini salah satunya stunting itu kan karena pola asuh yang dititipi mamanya eyangnya, dititipi sama mungkin tetangga atau keluarga ya itu kan tidak bisa memberikan sepenuhnya bagaimana merawat anak-anak yang stunting. Sehingga saya punya ide untuk melayani terintegrasi jadi disini ada ya inilah tempatnya jadi lintas sektor Mbak jadi ini di dalam sini ini Balik RW nya ini kewenangannya dari Kecamatan Semarang Barat ini ada Pak Camat ini ada Bu Camat. Apaan ini sih ini dong Mbak maksudnya ini kan ada suami ada istrinya ya Bapak ibu Camatnya Semarang Barat. Jadi ini Pak Camat kemudian kami minta kepada Pak Camat Bu Camat untuk menjelaskan kepada warga bahwa rumah ini bisa digunakan untuk apapun tapi salah satunya adalah untuk day care untuk anak-anak yang stunting. Kemudian di dalam situ Mbak ada, jadi kan kalau seharian kan mereka harus tidur, harus istirahat sehingga di dalam situ ada tempat tidurnya untuk anak-anak ada kamarnya nanti bisa lihat disana. Boleh kita pilih ya. Ya jadi ini kita buat anak-anak ini bisa menjadi anak-anak yang biasa maksudnya mereka bisa beraktifitas tapi karena stunting kita siapkan untuk makannya ini juga dibuat menu-menunya ini. Ini yang sesuai untuk mereka, jadi ada dapurnya, ada juru masaknya, kemudian ada para pengasuh-pengasuhnya mana ya. Nah ini nih sini 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 bu monggo monggo. Adik-adiknya juga ceria. Ini ya jadi ibu-ibu maton uun dong ini kepada para pengasuh-pengasuhnya yang sangat luar biasa. Tepuk tangan Nuh. Iya. Ibu-ibu-ibu ini insya Allah berkah ya insya Allah. Kemudian ada juga yang juru masaknya, ahli gisinya. Ada nggak juru masaknya lah ini. Oh ahli gisinya? Oh ahli gisinya sini. Komplet. Jadi dinas kesehatan berarti? Kemudian ada bidang apa? Dari bidang yang menangani kesehatan ini ada Mbak Mina, ada Mbak Yuli, tadi mana ada Mbak Indah. Pokoknya komplet disini semua aja dibelakang saya aja biar penuh. Sini Mbak Mina disini juga ada dokternya juga. Ada ahli psikolognya juga mbak. Berarti lintas dinasan ya Bu support semua di rumah pelita ini. Kalau total adik-adik disini berapa? Atau kasih li berganti gitu ya Bu? Sebenarnya kalau yang tetap ini ada delapan. Ada delapan. Tapi memang ada juga kita juga nggak menutup untuk anak-anak yang sehat pun nggak masalah. Boleh ya? Nggak ada ketentuan khusus gitu Mbak Ita? Yang prioritas memang anak yang stunting. Dan ini pun kan jumlahnya bisa lebih banyak karena hanya satu pengasuh ini ada tiga atau sampai empat. Jadi tidak boleh lebih dari lima gitu. Kan anak-anak segini kita aja kalau anak satu aja belum tentu bisa gitu. Ini sangat luar biasa ini. Keren banget insya Allah. Jadi ini udah pada ikut ini udah pada nempel sama. Iya lengket sama pengasuhnya ya. Ngobrol sama adik-adik deh kalau gitu. Ini ada di Bu Dokter. Oh iya di sini di sini Bu Dokter. Ahligisi juga. Iya ligisinya. Silakan. Iya gitu jadi ini tapi yang tetap mengawasi nanti. Ibu Ketua Tim Pegerak PKK. Buse Megadian. Selamat konal ibu. Nah tadi berbicara stuntingnya adalah yang penting juga diperhatikan. Seperti disampaikan oleh Mbak Ita tadi. Yang berbicara gisinya secukupi. Menuh khususnya apa aja nih Mbak Ita? Saya ini Mbak Ita. Nah ini contohnya Anda. Menuhnya ini Mbak. Ayam goreng. Ayam goreng. Wah. Tahu bacem. Kemudian ini bobor. Bentar Mbak Ita. Masih anget. Iya. Waktunya makan ini ya. Iya. Karena memang dimasak di sini Mbak ada dapurnya. Betul. Fresh ya. Jadi anak-anak ini pudingnya untuk kudapannya. Kudapan. Iya. Jadi ada sayur, protein, buah, karbohidrat dan juga ini dessertnya ya. Kudap. Kuding. Kuding ada susunya juga. Ini sudah sesuai dengan komposisi gisi yang dipenuhkan oleh anak-anak di sini. Mbak Ita saya boleh minta enggak? Coba cuapin adik cantik. Oh iya. Siapa yang belum makan? Iya. Ah asingan. Ini kalau adik-adik nggak puasa nggak apa-apa ya. Kan belum balik. Iya kan? Ayo. Bismillah. Adik Azizah. Adik Azizah. Lihat ke Bu Wali. Sehingga nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu bisa. Itu anak makan gimana? Bismillahirrohmanirrohim. Nah ini saat ini juga ada kelas ibu bumil, ibu hamil gitu ya ibu hamil gitu sehingga ini nanti disiapkan oleh dari teman-teman dari dinas kesehatan untuk dibuatkan jusnya, jadi udah dapet ilmunya, dapet asupan gizinya, lengkap semuanya ya, asupan jelas ada ahli gizi, ilmunya juga saya harap diterapkan juga ya, tidak hanya disini saja, nah sudah mulai di jus nih, kan ini juga bisa contoh kalau disiapkan ibu-ibu ini kan juga bisa melihat nanti ini apa sih yang bisa dibuat di rumah gitu mbak Iya betul, yang sangat mudah juga ya kita diaplikasikan di rumah ya, nah duta rempah ini fungsinya untuk apa ya? Mengajak teman-teman sebahaya di sekolah untuk minum tablet tambah darah karena di umur kita terentan terkena anemia Oke, jadi kalian memberikan sosialisasi ya, edukasi, ini remaja SMP apa SMA atau? SMP 19 Semarang SMP 19 Semarang, teman-teman yang nonton langsung tepuk tangan nih di sekolah ya Iya, jadi anu mbak, jadi adik-adik ini dari SMP-SMP ini memang ada yang ditunjuk menjadi duta Duta Jadi duta ini bagaimana mengedukasi untuk teman-temannya ini bisa minum vitamin E Oke Gimana nih mbak Ita melihat semangatnya ibu-ibu hamil di sini? Iya, memang ini kan salah satu bagaimana pencegahan agar putra-putrinya ini tidak stunting Jadi tadi sudah dilihat kan mbak terkait dengan namanya duta rempah ini sejak dimulainya remaja Remaja putri ini harus sudah mulai minum tablet penambah darah gitu ya atau vitamin atau zat besi gitu Nah terus kemudian setelah menikah ini juga ibu-ibu kan siap nikah siap hamil Sehingga kalau belum siap hamil ya jangan nikah Tapi kalau sudah kadung nikah, kalau belum siap ya jangan hamil Iya, ini dibaca ya bu ya Dibaca dan dipraktekan je Ya, di rumah dan juga disebarkan ke teman-temannya Oke baiklah mbak Ita kita mau bergeser lagi setelah ini Untuk kegiatan berikutnya dari mbak Ita Wale Kota Semarang Maturnuan sangat ibu-ibu terima kasih banyak ada-ada, makasih banyak Sehat semuanya mbak Sehat selalu, tetap bersama kami ya di BNB Kompas TV Terima kasih telah menonton! Halo Ita Makanan sudah enak, kemudian tadi ada resep dari Pak Soekarno Mustika Rasa dalam bukunya ya Yang didapatkan secara umum kah itu? Ya itu sebenarnya sih ada juga ya mbak ya Dulu kami mendapat juga dari Ibu Megawati yang dibagikan kepada kami Dan saya simpen gitu, karena di situ ada 1.700 resep Wow, masakan Nusantara Iya, masakan Nusantara dari mulai Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua Kemudian Bali, semuanya komplit Lengkap di situ Kalau resep dari Ibu Megawati kalau nggak salah ada juga yang khusus Untuk stunting ya Itu juga bisa didapatkan? Ya itu bisa didapatkan di toko buku Buku Gramedia Itu yang diceta oleh BKKBN Dan juga oleh Kementerian Sosial Memang itu juga dibagikan juga kepada kader-kader juga yang dari BKKBN Kemudian nanti Kementerian Sosial Dan buku-buku itu Inspirasi atau arahan-arahan dari Ibu Megawati Dan resepnya bisa didapatkan Bahan-bahannya murah Dan bisa diterapkan di masing-masing dapur ibu-ibu semua ya Dari kesehatan keluarga Selain dari kebun atau sekolah berkebun tadi Ini juga kelengkeng yang sudah kita panen ya beberapa waktu lalu Mbak Ita Di kebun mana apa namanya? Itu kebun milik atau dikelola Sebenarnya kebunnya itu adalah milik dinas pertanian Tetapi dikelola oleh kelompok tani Jadi ada kelengkeng, ada edamame Bawang merah sudah jadi sambal Sambal sudah jadi sayur asam dan lain-lain Langsung ya kita ikuti pendanaan kami kemarin ya Mbak Ita Makan lagi silahkan Silahkan Waduh panen kelengkeng nih Mbak Ita ya Tugur banget Lagi musim juga sih Mbak Ini antara bulan-bulan Januari sampai Februari ini Kelengkeng sudah bisa dipanen Terlihat ini sudah disiapkan untuk dipanen oleh para petani Ini di kebun apa sih Mbak Ita? Ini sebenarnya kebun milik pemerintah kota Semarang Ya Yang dikelola oleh kelompok tani yang ada di kelurahan Purwosari kecamatan Mijen Oke Jadi polanya ini adalah bagi hasil Mbak Bagi hasil Ya Ini ibu terlihat kelengkengnya subur sekali Ya ini adalah hasil kerjasama dengan petani yang ada di kelurahan Purwosari ini Mbak Jadi ini yang dipimpin kelompok taninya ini Pak Marsuki Dan Pak Marsuki itu juga sekarang kita dorong membuat namanya BUMP Apa itu? Badan Usaha Milik Petani Oh Badan Usaha Milik Petani ya Mbak Ita? Ya Jadi ada berapa anggota disitu? Ini banyak Jadi dari Pak Marsuki ini tidak harus anggota Mbak Tapi Pak Marsuki ini juga melakukan kerjasama-kerjasama dengan gabungan kelompok tani dari wilayah kabupaten sekitar disini Bahkan bisa sampai kabupaten di luar itu Mbak Oke Ya karena tujuannya BUMP ini adalah bagaimana menyejakerakan petani Memutus mata rantai pemasaran atau distribusi Biar lebih cepat ya Ya Nah ini kalau kebunnya udah asli banyak buah-buahan kayaknya lebih segar ya Biasa kalau saya merasakan suasana kota Semarang gitu ya Sembari ini saya mau remen lagi ke pemirsa Nah kaos ini yang saya kenakan ya bu tadi dari rekan-rekan pelaku atau penggiat UMKM yang disabilitan Ya Yang tadi kita di galeri ya bu Ya di kota lama Cakep sekali Nah ini boleh sih diicipin gak bu? Boleh, boleh Mbak Yang diicipin Yang diicipin Bilih yang besar Gimana tuh? Oke Terima kasih Gak turnungun bu Nah ibu juga gak? Gitu Coba ya Hmm Enak Mbak Ya Karena langsung dari kebunnya sendiri Hmm Manis ya Bumirsa ya Enak Ini distribusinya Berarti ke pasar sekitar kota Semarang, Jawa Tengah, atau bahkan sampai ke luar-luar Bu? Ya, kalau di sini biasanya dari petani ini sudah punya atau biasa dipesan Kadang-kadang yang pesan saya Mbak Oh iya Langsung dipesan sama Mbak Ita ya Sama Kuali Buat ini tamu-tamu ya Bu? Ya, tamu-tamu juga Biasanya kan kita ini melakukan kegiatan pasar murah Mbak Sekarang ini untuk pengendalian inflasi Kami melakukan pemerintah kota Semarang ini melakukan kegiatan-kegiatan pasar murah di kelurahan-kelurahan Sehingga yang tadi saya sampaikan bahwa ada Gapoktan-Gapoktan, kemudian tadi BUMP Dan ini juga pasar murahnya tidak hanya dari Semarang saja Tapi juga mengundang Gapoktan atau BUMP dari wilayah lainnya Desa Purwosari Mijen menjadi tempat untuk para warga sekitar mencoba menanam berbagai jenis tanaman Peranaman ini diharapkan mampu menggerakkan masyarakat kota Semarang Untuk ikut menanam di lahan masing-masing Guna mendukung terwujudnya ketahanan pangan di kota Semarang Sini Pak Marjuk ini punya anu Mbak? Punya kelompok tani namanya sumber rejeki Oh, rata Mbak Sumbernya rejeki Insya Allah ya, nama kan juga doa ya Mbak Sudah berapa lama Pak? 2014 2014 2014 2014, mulai berdiri kelompok tani 2014 sampai sekarang Sampai sekarang Iya Ada total anggotanya berapa orang Pak? 38 orang Wah, bisa Mas sejahterakan 38 orang Iya, mudah-mudahan Mudah-mudahan Insya Allah Pak Sudah terbukti Pak Gede-gede Bener Ini sekali panen ada berapa macam komoditas Pak Tadi saya disana kelengkeng Ini terong Ada jambu juga Jambu kristal, pesan Terus sama bawang merah juga edamame juga ada Singkong juga Lengkap ya Iya Lengkap banget Tapi memang support-support dalam arti kan kita memang untuk Kita kan pusat P4S Pusat pelatihan pertanian swadaya itu Jadi kita memang untuk edukasi Dari teman-teman mahasiswa Ada yang kesini Terus Magang Ada yang ambil skripsi disini Oh buat hatihan juga Iya Untuk memenuhi kebutuhan pasar ya Siap-siap Saya mau lihat yang lain boleh ya? Boleh monggo Bawang merah Udah banyak juga Bawang merah Oh iya Makasih Makasih Maturnun ya Ibu Nah sekarang ini akumulasi dari semua yang sudah kita panen Ada terong Ya Edamame Tadi juga ada kelengkeng Dan juga Bawang merah Berambang Bawang merah atau berambang Kita mau Apain sih biasanya sama Mbak Ita nih Kalau sudah habis ini panen nih? Habis ini nanti dimasak Ya dimasak Kemudian dinikmatikan Ini kan Bulan Ramadan nanti Betul Jadi untuk sahur Mbak Nah selain didiskusikan Dijual ke masyarakat Mbak Ita pun mengkonsumsi Hasil perkebunan dari pamarsud Ya Saya kan biasanya juga Iya Jadi biasanya saya juga Suka beli Mbak Tadi kelengkeng gitu Ano ya Pak Lumayan ya Harganya satu kilonya gitu Bisa saya beli banyak gitu Kemudian ini juga nanti Dibeli gitu ya Kalau enggak nanti Pak Marsuki rugi Rugi Kalau Mbak Ita beli Beli Kalaupun harganya di Malim Pak Oh enggak ya Nanti enggak beli laki Nanti enggak beli laki Kampo enggak ya Samar kayaknya ya Oke Kita menuju ke rumah Mbak Ita ya sekarang Mbak Ita ya sekarang Mbak Marsuki matur nuwun Matur nuwun Matur nuwun Assalamualaikum Waalaikumsalam Syukun Tenda Ibu Ayolah ibu Pak Setelah panen Ini dia hasilnya Kita bawa ke meja ya Iya betul Tadi kan makan besarnya sudah Selesai Sudah kenang ya Kan biasanya kalau Laki itu apalagi masa pertumbuhan Banyak makannya Enak sama pertumbuhan Ya udah gede Wadah Sekarang kita Dessertnya nih ya Mbak Ita Ada kelengkeng Ya ada kelengkeng Kurmas Dessert sehat Dessert sehat Dan juga edamame Dari kebun Dari kelompok tani sumber rejeki Iya Kita incipin silahkan Monggo Silahkan Dicoba mbak Kita kelengkengnya Oh iya Edamame ya Ini kalau di restoran mahal Oh betul Dari javanese Resto gitu Berapa bijinya udah berapa puluh ribu ya Ini kalau di petani nya berapaan Mbak Ita Ini kemarin sih Apa Belum-belum ini ya Belum apa Kan kemarin masih Dipanen Belum-belum dijual Kayaknya Besoknya itu baru dijual Kan kebelan di kota Semarang Lagi ada Pasar murah Nah Untuk persiapan Ramadhan dan Lebaran Nah Jadi emang Ini enak dan sehat Kemudian Mbak Ita juga Setelah beberapa hari Makasih banyak Mbak Ita diperkenankan nih Saya dan juga tim Untuk mengikuti Nintilin Mbak Ita nih Di kota Semarang Udah ada di Gebiar Polder Tawang Ramai sekalian Terus kian-kian masyarakat di situ Terlihat Bagaimana kedekatan Seorang Mbak Ita Wali kota Setiap jalan Minta selfie Yel-yel Tepuk tangan Untuk Mbak Ita Dan juga Semarang kreatif galeri Yang disitu banyak UMKM UMKM di pajang Dari kuliner ya Mbak Ada apa lagi Kerajinan Ada Olahan Makanan olahan Jadi Makanan-makanan yang Dibuat Di dalam Makanan olahan Kemudian Kerajinan-kerajinan Macem-macem Mbak Ada Craftnya itu ada Dari batik Baju gitu ya Kemudian Ada jam Yang dari Kayu Ya Kemudian juga ada Tas Ada Apa Ada Ini apa Poch dan sebagainya Karya Di Sabri Ya Di Sabri Kemarin kan ada juga Batik ciprat Ecoprint Kaos yang saya kenakan juga Kemarin waktu panen Terus juga kacamata dari kayu Dan sebagainya Betul Dan juga rumah pelita Tempat penanganan bayi Dan juga ibu hamil stunting Di situ diajarkan semuanya Untuk kesehatan Dan lain-lain Serta ini ketahanan pangan yang juga berkaitan dengan Kebun apa namanya Sekolah berkebun Oh yang ditemannya Pak Marjuki Pak Marjuki tempat ini Ya jadi ini kebunnya Milik dinas pertanian Ya Yang dikelola oleh kelompok tani Sumber rezeki Ya Dan Pak Marjuki ini juga kita dorong Untuk membuat Mendirikan badan usaha milik petani Sehingga itu juga membantu Bagaimana Memutus rantai distribusi Terhadap Barang-barang pokok Hmm Gak bisa berhenti ngunya Kan saya nih makan ini mulu ya Enak Sebelum Saya bertanya nih Program sekian banyak Iya Tapi saya mau ke Mas Juwon dulu Harapannya nih Mas Apa sih untuk Mama Mama Ya Mas Juwon Dan juga ibunya Warga Semarang nih Kalau Mama sih mungkin Kesibukan tuh pasti bertambah nih Karena Sekarang sudah jadi wali kota Semarang Tentunya Kalau saya harapannya Mama jaga kesehatan aja Hmm Bener Jadi kalau Dengan Kesibukan Jangan lupa Jangan lupa jaga kesehatan Makan tetap teratur Ya Supaya tetap maksimal dalam mengabdi pada kota Semarang Dan selalu sayang terhadap keluarga ya Iya Itu tetap nomor satu keran sebagai istri dan juga ibu Iya Sekarang ke Mbak Ita nih Apalagi sih Mbak program kerja ke depan atau ada master plan apa nih untuk kota Semarang Ya tentunya yang pertama adalah tetap melakukan pembinaan-pembinaan infrastruktur ya Mbak Karena kemarin terkait dengan adanya banjir Rob gitu ya banyak sebagian apa jalan-jalan infrastruktur ini yang rusak tapi Alhamdulillah dari pemerintah pusat kemudian dari Pak Menteri PUPR gitu kemudian juga dari Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah ini kemarin Pak Ganjar juga udah memberikan bantuan untuk jalan-jalan yang provinsi Kalau jalan-jalan yang jalan kemudian normalisasi sungai ini kan kemenangan dari Kementerian PUPR Alhamdulillah sudah dibantu oleh Kementerian PUPR tapi yang paling penting juga adalah masalah kesejahteraan masyarakat Kami masih punya PR masih ada angka kemiskinan yang dari pusat kami mendapatkan update ini masih ada di prioritas tiga kelurahan yang masih ada masyarakat yang dibawa ke rata-rata Kemudian juga stunting sama Mbak karena sebenarnya stunting ini mestinya tidak ada karena kita ini kan tadi yang sampaikan Mbak kalau namanya sayur mudah ditanam Kemudian juga kita butuh-butuh barang-barang atau tanaman-tanaman semuanya ada Mbak Mbak ini kurma Jadi semuanya sebenarnya ada tapi bagaimana keinginan dari orang tua kemudian dari remaja putri yang mau menikah kemudian juga ibu yang sedang mengandung Ini kan butuh mereka ini bisa mengelola dirinya sendiri sehingga tidak ada namanya anak yang stunting Kemudian juga kemiskinan PRnya juga masih ada pengangguran dimana tingkat pengangguran Kota Semarang juga masih agak tinggi ya dibanding dengan di tempat lainnya Karena memang Kota Semarang ini kan kota industri gitu ya sehingga memang diperlukan bagaimana kemarin-kemarin ini kan pada saat pandemi COVID ini kan banyak juga yang pabrik-pabrik yang tutup Nah sekarang ini kita berikan pelatihan-pelatihan kembali untuk bagaimana mereka juga bisa bekerja kembali seperti itu Mbak Kami berdaya ya dengan skill-skillnya Nah tentunya kita support ya semoga lancar semua harapannya Mbak Ita untuk membuat Kota Semarang semakin apa nih sesuai tagline-nya Mbak? Semakin hebat dan Semarang adalah rumah kita Kalau gitu bareng-bareng Mas Juhan ya hafal gak tagline-nya nih? Hafal dong Semoga Semarang semakin hebat dan Semarang adalah rumah kita Semarang semakin hebat dan Semarang semakin hebat